Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan ya channel peternak tradisional ini bos ternak ewang desok lutuk nah pada kesempatan pagi hari suhutuk-hutuk kiki ya bos ya saya doakan dulu semoga anda anda semua dalam keadaan sehat wal ngapiat nggak kekurangan sesuatu apapun sehingga bisa beraktifitas seperti biasa ya dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak barokah melimpah turah-turah lagi bos saya berada di tempat pakan kambing saya ya ini yang dulu kemarin ya enggak dulu kemarin yang habis daunnya sama sekali ya goro-goro tigodowo dan kalau di sawang itu nyepet-nyepeti mata kita sekarang ada hujan kan sekitar satu bulan yang lalu Hai kiwi dutrubu semim meneh dibuat seperti ki sudah podo semilagi lainnya jenis-jenis pakan kambing saya ya jenis-jenis pakan kambing saya yang berada di bangpakan ini ini saya pergunakan untuk ternak di kelompok saya ini insya Allah bos dengan pakan seperti ki ya tanpa ada campuran yang macam-macam ibaratnya tanpa pakan tambahan ya Insya Allah dijamin kambing kita itu bisa gemuk bos nah ini salah satunya eh salah satu jenis pakan yang berada di bangpakan saya ya seperti ini banyak jenisnya bos tapi yang di sini ini saya khususkan cuman indigo vera seperti ki terus rumput-rumput seperti ini Meksiko telotahun seperti ini Hai dan lain sebagainya di area bawah situ nanti juga banyak jenisnya itu ada jalur nangka ya yang tinggi-tinggi ngerem buyu itu jalur nangka itu nah ini jalur juga jalur singkong karet ya Insya Allah kambing kalau dikasih pakan-pakan jenis ini enggak usah dikasih pakan tambahan misalnya konsentrat atau comboran Insya Allah kambing kita gemuk karena ini yang saya tanam juga Hai apa namanya sudah proteinnya sudah tinggi juga pk-nya nah ini yang habis saya panen kemarin nih bos lokasi sini nih lah seperti itu sudah pada yang jepri kelihatan semi meneh gitu sudah ada satu kilana nih Hai di sisi sini lagi ini ini mulai gamal ya bos gamal atau kleris edih Hai yang enggak kalah penting ya bos ya disini ini gamal ini juga sangat bagus untuk kambing-kambing kita Hai nah di jalur sini ini jalur angkutan ini bahas kaya gerubaknya di sana Hai enggak kalah penting lagi ya tetap tanaman inti karet Hai nah itu karet-karet itu juga saya tanam nantinya untuk tanaman inti supaya wongi yo dapat hasil ternaknya juga dapat pakan di sini ini gamal dengan isinya gamal dengan nanu bos ini Hai indigo vera kalau di areal yang bawah sini ini Hai seperti itu Hai ini pohon karet lagi kebawah sini juga banyak bos di areal sini ini tanamannya tanaman jenis lain maksudnya termasuk seperti apa itu jenengi Hai daun-daun pisang daun Hai apa Hai keminting keminting apa bos nebo sejauh ini kemiri Hai disini suka saya tanami gitu dan ini tanaman saya ini dipanggapkan saya ini tanaman tumpang tindih gitu ya nah kayak pisangnya gitu Nah itu yang agak lebat itu kemarin yang apa indigo vera yang habis daunnya itu pas kemarau karena saya berindili terus enggak ada pakan lain terkecuali itu yang bisa saya hasilkan nah sekarang sudah tumbuh lagi ada hujan sekitar lima kali ya dalam satu bulan ini tumbuhannya sudah mulai bergurip manis seperti Hai infonya seperti itu yuk bos yuk inti ini panam pakan jenis ini Insyaallah kambing tanpa pakan yang lain itu bisa gemuk saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh